Kepala Dinas Perhubungan Aceh Singkel Kepala Dinas Perhubungan Aceh Singkel sendiri diketahui saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Aceh Singkel Hal itu disampaikan Kajari Aceh Singkel Muhammad Husaini saat menggelak konferensi pers di kantor kejaksaan setempat pada Jumat 13 Mei 2022 Kajari mengatakan tersangkate sebagai rekanan tidak memenuhi kontrak sebab barang yang didatangkan tidak sesuai spesifikasi Sedangkan EH diduga bersekongkol dengan rekanan dan berperan menandatangani serta menyusun harga perkiraan sementara atau HPS kapal senilai 1,1 miliar rupiah Perbuatan tersangka tersebut menyebabkan penggelembungan harga atau markup karena kapal tidak sesuai spesifikasi Hingga menyebabkan kerugian keuangan negara senilai Rp354.767.413 Berdasarkan hasil, kalau beti yang ada dan termasuk sebuah perkara yang dilakukan di sini Kemudian kemarin teman-teman sudah ketahui bahwa telah ditetapkan tersangka Dua orang pertama atas nama E selaku penyedia Kami akan tersangka lagi atas inisial khas selaku Kepala Inas Perhubungan tahun 2017-2020 Tidak sesuai, sehingga jadi kami anggap bahwa penyedia ini hanya sebagai perantara Perantara bukan dia yang melaksanakan pekerjaan Jadi bahasanya itu seperti calon Itu peranannya Sedangkan untuk EH kami tetap tersangka Berdasarkan alam bukti yang ada Peranannya bahwa tersangka menandatang ini dan menyusun harga pekerjaan sendiri HPS HPS mengerangkapkan Rp1,1 miliar itu Bahwa tidak Tidak boleh dilakukan pospongkolan Artinya penyedia hanya menandingkan satu calon penyedia Dari Ece Singkil, Dede Rosadi, Serambion TV